Intro Kali ini saya mau bikin salah satu masakan khas uput Bali Bahan utamanya saya mau cari sendiri Tuh, situ, yuk ikutan yuk Intro Halo, pagi ini cuacanya sejuk sekali karena baru aja selesai hujan Sangat cocok untuk bermain di luar rumah bersama keluarga Sambil bermain, kita sekalian mau cari bahan untuk membuat masakan Bahan ini kaya akan protein Dan sangat mudah untuk didapat Terutama di daerah-daerah yang masih banyak sawahnya Seperti di belakang rumah saya ini nih Kira-kira kita mau nyari apaan sih? Intro Nah, ini dia yang kita cari Kakul atau keong emas Daging keong ini rasanya sangat enak loh Lahkan di sini, di Bali Ini adalah salah satu makanan favorit Para turis-turis mancanegara Heram kan? Percaya aja deh sama saya Ya udah, kita mau cari yang banyak dulu ya Muzika 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 kayaknya kita udah dapat banyak di kakulnya kita mau pulang dulu ya mau bersih-bersih dan mempersiapkan bahan-bahan yang lain untuk dimasak sekarang keongnya mau saya bersihin dulu saya cuci lalu nanti baru saya masak pertama-tama kakulnya kita cuci dengan air bersih cucinya berkali-kali ya sampai benar-benar bersih kemudian kita rebus dengan menambahkan seri dan jahe secukupnya rebusnya sampai benar-benar mendidih ya kemudian tiriskan dan cuci kembali cara mengambil daging kakul ini cukup menggunakan tusuk gigi atau bisa juga menggunakan garpu yang kecil oh iya jangan lupa buang bagian belakangnya yang berwarna jingga ini ya karena itu rasanya pahit banget bumbunya 5 cabai besar 5 kemiri 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 1 ruas kencur 20 gram gula merah dan 1 senok makan terasi semuanya kita ulat kemudian masukkan terasi lalu tambahkan sedikit air dan 100 gram kacang yang sudah digoreng setelah halus seperti ini panaskan minyak secukupnya kita tumis bumbunya masukkan daging kakul tambahkan garam secukupnya sedikit kecap manis dan kira-kira 200 ml air dimasak sampai mendidih ya tusuk daging kakulnya ditusuk sate suka-suka aja sih isinya mau banyak atau sedikit lalu dipanggang oh iya manggangnya jangan lama-lama ya toh ini kan udah matang nanti daging kakulnya jadi keras loh taraaa ini dia jadinya sisa bumbu yang tadi kita jadikan sausnya bisa ditambahkan bawang goreng dan perasan jeruk limau dicobain deh ini enak banget anak-anak saya aja semuanya pada suka bye bye